Halo guys, jumpa lagi di channel saya Hari ini kita berada di kota Palopo Setelah melakukan perjalanan yang kita lewati beberapa jam Kita start dari kebupaten Nrekang kemarin Kemudian sampai di kota Palopo itu malam Karena kita terhalang oleh cuaca guys Jadi gak terlalu bisa memacu kendaraan seperti biasanya Jadi kita rencana akan ke kota Malili Sebuah kota kecil yang terdapat di Luhu Timur Karena beberapa bulan ini Kalau tidak salah sekitar 3 bulanan kita tidak keluar Akhirnya kita bisa keluar lagi Dan pilihan kita ke Luhu Timur Dan rencana kita akan melewati kota Masamba Seperti yang kita ketahui Baru-baru ini kota Masamba lagi ada bencana Sedang gelanda banjir bandang guys Jadi buat teman-teman yang mau tahu kondisinya seperti apa Jangan skip video ini Karena kita akan melewati kota itu Kita akan melihat suasananya Kondisinya seperti apa Oke, kita akan lanjut jalan Karena sekarang juga sudah jam-jam sekitar jam 10 guys Jadi kita rencanakan disana sekitar jam sore atau maghrib lah ada disana Kita juga jalan santai karena cuaca lagi mendung Begitu Oke Terima kasih telah menonton! Kota Masamba Kota Masamba adalah pusat kota dari kebupaten Luhu Utara Dan Luhu Utara masih merupakan wilayah dari Sulawesi Selatan guys Baru-baru ini Luhu Utara telah dilanda banjir bandang Tepatnya terjadi pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 Sekitar pukul 19.30 waktu setempat Wilayah yang terdampak banjir meliputi Kota Masamba Kecamatan Sabbang Kecamatan Baibuntak Kecamatan Baibuntak Selatan Kecamatan Malangke Dan Kecamatan Malangke Barat Sehingga akibat dari banjir ini Ribuan rumah terendam Dan 4.000 keluarga terdampak Dan material lumpur menimbun wilayah kota guys Dan seperti inilah kondisi kota Masamba saat ini Oke guys Jadi sepertilah kondisi saat ini di kota Masamba Saya sekarang berada di pusat kota Dan seperti yang diberitakan Semua tempat terdampak banjir Banyak lumpur di mana-mana Jadi ini kondisi terbaru Yang kita vlog saat ini Oke mungkin selanjutnya Kita akan melanjutkan perjalanan ke Maluli Faktor penyebab terjadinya banjir ini Diperkirakan karena curah hujan Dengan intensitas tinggi dan lama Menjadi pemicu utama terjadinya banjir Sifat tanah pada bagian hulu Mudah runtuh jika terkena air Dan longsor pada bagian hulu Yang terbawa oleh arus air pemukiman Melalui alur-alur sungai Selamat menikmati Oke guys dan sekarang kita sampai di kota Malili Kota Malili ini merupakan pusat kota dari Kabupaten Lutimur Dan masih termasuk dari wilayah Sulawesi Selatan guys Kabupaten Lutimur berbatasan langsung dengan wilayah Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Tengah Kabupaten Lutimur ini terdiri dari 11 kecamatan Yaitu kecamatan Malili Kecamatan Angkona Kecamatan Tomoni Kecamatan Tomoni Timur Kecamatan Kalaina Kecamatan Tauti Kecamatan Nuha Kecamatan Wasuponda Kecamatan Wotu Kecamatan Burao Dan Kecamatan Mangkutana guys Menurut sejarah Malili dahulu adalah tempat bertemunya suku Padue Yaitu penduduk asli dari Lutimur yang disegani oleh Datuk Lutu Oke guys Kita sudah sampai di Malili Kota Malili Dan sekarang kita lagi Nunggu anggota Untuk datang ke sini Saya ke Malili terakhir Kalau tidak salah Sekitar 7 atau 6 bulan yang lalu lah Dan ternyata Sudah ada bangunan ini Dulu kalau tidak salah Ini tidak ada guys Saya ingat saya Tidak tahu nih Kalau memang saya tidak perhatikan Tapi yang jelas Kalau Ini yang di depan Yang sempat Kalau yang di depan Yang sempat Ini kayak warung-warung Begitu ini Yang jelas tidak ada dulu Kemarin Tepatnya di depan masjid sana Itu lokasinya memanjang Ke arah Ke arah Ke arah ke sana guys Jadi kalau menurut saya Baguslah ada perkembangan Untuk Kota Malili Begitu Oke beginilah kondisi Suasana Kota Malili Di malam hari Dan Tidak terlalu rame Dan tidak terlalu sepi juga Sekedar informasi Wilayah Kabupaten Lu Timur itu Dan pusatnya disini Kota Malili Dia wilayahnya Agak berbukit-bukit guys Tidak seperti Kota Kabupaten-kabupaten lain Pada umumnya Ini semacam Kabupaten Enrekang lah Disana juga ada perumahan Disana juga Itu yang kalian lihat Seperti hutan itu Disana ada Pemukiman guys Dan pusat kotanya Sebenarnya Pasarnya Di tanah Kalau kita ikuti jalan ini Yang mobil lewat ini Kita kesan terus Luruh sejung Dan disitu pasar Kita tidak keliling Kesana Mutar Karena ini sudah malam Jadi mungkin ini saja Yang saya bisa berikan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Situasi Oke Selanjutnya kita akan Lihat di sisi yang berbeda Kita akan jalan-jalan Kesana Apakah disana Pemandangannya lebih bagus Atau seperti apa Oke guys Terima kasih telah menonton Jadi seperti ini Terima kasih telah menonton Toleran Khususnya dalam hal keagamaan Kenapa saya bilang Seperti itu Karena Tadi malam Waktu saya datang Ke kota ini Pertama Kemudian Saya sholat Dan ternyata Ada masjid Itu yang berdampingan Dengan gereja guys Bahkan Gerejanya ada dua Masjid besar satu Kemudian Ada Ada gereja di sampingnya Bahkan di depannya Juga ada gereja Mungkin di beberapa tempat Alah hal yang biasa Menurut kalian Tapi Buat saya pribadi ini Hal yang cukup luar biasa guys Karena Baru pertama kali saya lihat Ada Masjid sama gereja Itu berdampingan Jadi itu merupakan Sesuatu Banget lah Kalau menurut saya Seperti itu Itu gambarannya sedikit tentang Tentang Kota Malili ini Oke Mungkin itu saja Selanjutnya Kita akan Melanjutkan perjalanan Ke kecamatan Tauti Saya juga belum tahu Belum pernah ke sana Kalau sumpamanya Ada tempat-tempat wisata Yang bisa dikunjungi Saya akan kunjungi Saya akan kasih lihatkan ke kalian Pantau terus channel ini Dan jangan lupa untuk Like Dan komen Kalau sumpamanya Ada yang mau dipertanyakan Dan pastikan juga Untuk subscribe Yang baru singgah di channel ini Dan teman-teman yang sudah subscribe Jangan lupa untuk Share video ini Supaya teman-teman yang lain Yang ingin mengetahui tentang Kebupaten ini Gambaran kecilnya Bisa Mengetahui dari Konten ini Seperti itu Oke Sampai jumpa di video selanjutnya Bye